Ke poin C, besar pelanggaran yang kedua, di mana Paslon 1 sendiri dalam hal ini adalah calon gubernur atas nama Pak Syahbirin Nur yang langsung membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, serta memborong dagangan untuk dibagikan kepada pemilih. Nah, tindakan ini salah satunya dilakukan terang-terangan karena tidak adanya tindakan apapun atau pembiaran dari pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawastu Kalimantan Selatan yang bahkan mengatakan tidak ada politik uang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasca pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni 2021, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02, Deni Indrayana dan Divri Darjat atau H2D kembali menggugat pasangan nomor urut 01, Haji Sahbirin Nur dan Haji Muhyiddin atau Birinmu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya, H2D mengajukan lebih dari 300 alat bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Birinmu. Sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 secara offline dan daring di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlanjur tayang, kembali menayangkan proses sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Video ini telah mengalami editing di beberapa bagian tanpa mengurangi substansinya. Link video asli dari Youtube resmi Mahkamah Konstitusi RI kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan memberi tanggapan dan komentar secara sopan di kolom komentar. Selamat menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil mengingat waktu Pak Heru Baik, terima kasih Yang Mulia Terima kasih Pak Ijin kami lanjutkan singkat-singkat saja ke poin C besar pelanggaran yang kedua di mana Paslon 1 sendiri dalam hal ini adalah calon gubernur atas nama Pak Syahbirin Nur yang langsung membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, serta memborong dagangan untuk dibagikan kepada pemilih bagaimana kami mengurikan secara lengkap di halaman 65 sampai dengan 67 Nah, tindakan ini salah satunya dilakukan terang-terangan karena tidak adanya tindakan apapun atau pembiaran dari pengawas pemilu dalam hal ini adalah bawah selu Kalimantan Selatan yang bahkan mengatakan tidak ada politik uang sama sekali Selanjutnya ke poin D, pelanggaran yang ketiga di mana pasangan salon nomor 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU menjadi tim sukses sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 67 sampai dengan 71 perbaikan permohonan Pelibatan oknum birokrasi mulai dari aparat desa hingga ketua RT ini tidak terlepas dari dalil politik uang yang sudah diurekan di depan yang mulia dan kami buktikan dengan bukti P87F, P87I, P87D, dan P87J.1 di mana peran pelibatan tersebut secara ringkas beberapa oknum birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah PSU secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan paslon nomor 1 kemudian kapal desa dan estri dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima gaji dari paslon 1 dalam rangka pemenangan selain itu juga aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih kemudian bertindak sebagai pembagi uang secara langsung atau tidak langsung pada pemilih yang terdata dan yang terakhir kapal desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih nomor 1 dengan tidak memberikan undangan untuk memilih sehingga pada akhirnya kehilangan hak pilih yang mulia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di mana terjadi di wilayah Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura para oknum anggota KPPS sebagai kemanjangan tangan KPU Kalimantan Selatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal PSU secara judul dan adil justru melakukan pengkhianatan dengan turut menantangani fakta integritas untuk mengenangkan paslon 1 sebagaimana bukti P5A kemudian pelanggaran yang keempat di dalam poin huruf E berupa intimidasi dan premanisme sebagaimana kami uraikan di halaman 71 sampai dengan 73 dengan berbagai tindakan diantaranya adalah perusahaan sepanduk, tolak politik uang dan perusahaan posko pemohon penculikan dan pemukulan simpatisan pemohon dan satgas anti-politik uang yang dipentuk oleh Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan paksaan kepada KPPS untuk mengambil alih pembagian undangan pemilih pengawalan pembagian uang di TPS kemudian penjemputan kepada yang sudah menerima uang namun tidak hadir ke TPS dan berupa intimidasi lainnya tentunya menurut pemohon aksi ini nyata-nyata melanggar prinsip pemilu yang harus bebas dan rahasia kemudian pelanggaran yang kelima yang mulia di huruf F besar halaman 73 sampai dengan 82 dimana menurut pemohon penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen dan tidak imparsial oleh karena sebagaimana putusan Bawaslu di dalam bukti P5B yang menyatakan syarat masif harus memenuhi 50 plus 1 seluruh wilayah provinsi sedangkan PSU di Kalimantan Selatan hanya dilaksanakan di 3 kabupaten kota ini tentu merupakan bentuk penegakan hukum yang sengaja dibuat tidak berjalan di samping itu yang mulia pelanggaran yang dibuat oleh Bawaslu dimana politik uang kasat mata terjadi namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti kemudian juga Bawaslu membantu memuliskan politik uang paslo nomor 1 dengan melepas sepanduk anti politik uang kemudian hukum yang dibuat oleh Bawaslu tumpul kepada paslo nomor 1 dan tajam kepada pemohon dan yang terakhir pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu kami sampaikan juga bahwa Bawaslu, Kalimantan Selatan kembali diputus tidak profesional dan tidak terbuka oleh DKPP RI pelanggaran yang ke-6 yang mulia di dalam huruf G halaman 82-86 dimana KPU berpihak kepada petahanan bahkan KPPS menjadi tim sukses paslo nomor 1 sebagaimana kami sudah urekan di poin-poin tentang politik uang yang menarik adalah yang mulia bahwa pemilih di basis suara pemohon tidak menepat undangan dimana kami buktikan dengan bukti P5C dan melalui surat jawaban Bawaslu RI atas permintaan dokumen pemohon terbukti ada 25.746 formulir undangan yang dikembalikan tidak diserahkan ke pemilih dengan berbagai alasan sebagaimana bukti P253A dengan fakta banyaknya formulir undangan yang tidak diserahkan tersebut di sisi lain dengan sangat mendadak KPU Provinsi mengeluarkan surat edara nomor 327 dan seterusnya tanggal 8 Juni sehari sebelum pemohonan suara dengan bukti P5D yang pada intinya hanya menyebutkan pemilih yang berhak memilih harus membawa undangan pemilih dan KTP elektronik atau surat keterangan tanpa menyebutkan ketentuan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan maka dapat mencoblos dengan menunjukkan KTPL atau surat keterangan dan ini pertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 junto pasal 14 ayat 4 PKPU nomor 18 tahun 2020 yang membolehkan pemilih yang belum menerima undangan untuk tetap memilih dengan hanya menunjukkan KTPL atau surat keterangan yang terakhir yang mulia pelanggaran yang ketujuh di dalam huruf H halaman 86 sampai dengan 93 dimana DPT dikacaukan oleh termohon untuk menghalangi pemilih sah paslon nomor 2 diantaranya dengan melakukan berdasarkan fakta jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam C hasil kemudian pemohon tidak diberikan DPT DPTP dan DPPH dan adanya perubahan dalam DPT DPTP dan DPPH sehingga menghilangkan hak pilih pemilih dan yang terakhir nik pada KTP dan surat undangan dibuat berbeda sehingga pemilih pemohon ditolak memilih oleh KPPS berikutnya yang mulia di dalam 6 Romawi kesimpulan halaman 93 izinkan pemohon menarik kesimpulan yang pertama mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang kedua meskipun selisih suara lebih dari 1,5% namun karena selisih tersebut adalah akibat sebagai pelanggaran prinsip konstitusi dan TSE maka pasal 158 peralasan untuk ditangguhkan keperlakuannya sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengejukan permohonan ini yang ketiga minimal ada 7 modus kecorangan diantaranya sebagaimana telah pemohon urekan secara rinci di muka yang terakhir karena pelanggaran prinsip pemilu dan TSM di atas yang dilakukan oleh paslon 1 dan dilegitimasi oleh bawah seluruh KPPU maka sudah sepatutnya paslon 1 dibatalkan sebagai peserta pemilihan gubernur Kalimantan Selatan atau paling tidak suara hasil PSU nya dinihilkan yang terakhir sekali yang mulia di 7 Romawi Petitum sebagaimana kami sampaikan di halaman 94 sampai dengan 96 perbaikan permohonan berdasarkan seluruh orang yang sebagaimana di atas memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya 2 membatalkan keputusan termohon dalam hal ini LKP Provinsi Kalimantan Selatan nomor 73 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tanggal 22 September 2020 sepanjang menyakut penetapan paslon nomor 1 atas nama Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin yang ketiga membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin yang keempat membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 124 dan seterusnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sepanjang perolehan suara Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin yang kelima memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut nomor urut 1 dibatalkan atau didiskualifikasi nomor urut 2 831.178 suara yang ke-6 memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih tahun 2020 atau setidak-tidaknya yang mulia dengan alternatif yang kedua di dalam petitum yang ke-7 halaman 95 membatalkan keputusan termohon nomor 37 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan mahkamah nomor 124 sepanjang perolehan suara PSU Haji Sabirinur dan Haji Muhyiddin yang ke-8 menetapkan pemilihilan seluruh perolehan suara hasil PSU Haji Sabirinur dan Haji Muhyiddin disuruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Sambung Makmur Kecamatan Alu-Alu Kecamatan Martapura Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan di 24 TPS di Kecamatan Binoang Kabupaten Tapin yaitu TPS 1 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan yang ke-9 memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut nomor 1 memperoleh suara 751.816 nomor 2 memperoleh suara 831.178 suara yang ke-10 memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2020 atau setidak-tidaknya yang mulia dengan alternatif yang ketiga di poin 11 masih di halaman 95 membatalkan keputusan termohon nomor 37 tentang dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 124 dan seterusnya sepanjang perolehan suara pemungutan suara ulang yang nomor 12 menetapkan penihilan seluruh perhitungan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kecamatan Sambung Makmur Kecamatan Aluh-Alu Kecamatan Martabura Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yaitu di TPS 1 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan yang ketiga belas memerintahkan kepada termohon KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan mahkamah nomor 124 dan seterusnya dengan perolehan suara nomor 1 750.751.816 suara nomor 2 nomor 2 774.078 suara dan yang terakhir Bapak Titum ke-14 memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil-gubernur nomor 2 sebagai gubernur dan wakil-gubernur Kalimantan Selatan terpilih tahun 2020 tentunya atau apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demikian yang mulia poin-poin permohonan yang kami sampaikan atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih baik terima kasih selamat menikmati